Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, di video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Whatsapp Plus Apa sih Whatsapp Plus itu? Apa bedanya dengan Whatsapp yang ada di Playstore? Tentu sangat jauh berbeda Whatsapp Plus itu adalah aplikasi yang memiliki banyak fitur Dia tidak ada di Playstore Ia hanya ada di Google Tinggal download aja ada linknya saya sertakan di deskripsi di bawah video ini Keunggulan Whatsapp Plus itu sangat banyak Di antaranya kita bisa mendownload status seseorang di Whatsapp Kalau Whatsapp bisa tidak bisa Hanya bisa kita screenshot saja Kalau itu langsung ada tombol downloadnya Baik foto maupun video Lalu yang kedua kita bisa membuat status lebih dari 30 detik Dan selanjutnya ada fitur yang orang mengirim pesan lalu dia menghapusnya Tidak bisa terhapus kalau dikirimnya pada kita Yang disebut dengan pesan anti hapus Lalu Melihat status orang Kita melihat status seseorang Orang itu tidak akan tahu Sedangkan dia yang melihat status kita Kita tahu Jadi ada fitur yang banyak Dan banyak lagi fitur-fitur yang ada di Whatsapp Plus tersebut Jadi di video kali ini kita akan belajar Dari cara penginstalan Cara pendownloadan dulu Dari cara pendownload sampai menginstal sampai mengaplikasikan Dan kita lihat fitur-fitur yang ada di Whatsapp Plus tersebut Yuk kita ikuti video berikut ini Check it out Oke guys kita lanjut ke tutorialnya Pertama proses pendownloadan Dan silahkan kunjungi website ini Itu terlihat Websitenya Saya dekatkan ya Androidwebs.com Atau Secara gampangnya silahkan klik aja Ada linknya saya sertakan di deskripsi video di bawah ini Tinggal klik Kalau sulit Setelah tampil halaman seperti ini Oke Setelah tampil halaman seperti ini Kita cari Kita scroll ke bawah Ini Download Whatsapp Plus Versi 8.45 Latest version for Android Jadi kemungkinan jika teman-teman sudah lama nonton video ini Mungkin versinya mungkin berubah Website ini akan selalu update Jadi Versi ini Jangan dihiraukan Dia akan selalu update Mengikuti Perkembangan update Whatsapp yang ada di Playstore Oke Kita klik direct download ini Oke Dan kita klik Kita tunggu dia sedang Proses pendownloadan Kita tunggu beberapa saat Sampai proses pendownloadan selesai Oke Proses pendownloadan selesai Kita klik Lalu kita install Jika ditanyanya ini aplikasinya tidak Tidak aman katanya Klik setelan Lalu install aplikasi yang tidak ketahui Maka dia akan terinstall Aplikasinya aman Dia mengatakan seperti itu Di Android biasanya itu Karena tidak di Playstore Maka Tidak aman hanya menanyakan Jadi disini kita lihat Aplikasinya aman Sudah di scan Nah aman Jadi Sampai aman ya Oke Buru lagi dia Setelah terbuka seperti ini Kita klik Buka Lalu kita klik setuju dan lanjutkan Dan kita masukkan Nomor HP kita Masih-masih Oke Sudah masuk Sudah masuk kode OTPnya Dan jika Sebelumnya Whatsapp Teman-teman Pernah Memasukkan Mengatur tingkat keamanannya Dengan verifikasi dua langkah Maka silahkan masukkan Pinnya Disini saya Sudah masukkan pin Dan sedang di verifikasi Kita tunggu Beberapa saat Jadi disini untuk menemukan cadangan Anda Di Google Drive Izinkan Whatsapp Untuk mengakses kontak Anda Oke Lanjutkan Izinkan Jika sudah mencadangkan Oke Pilih izin Tidak dapat Biarkan saja Mungkin di yang lain Oke Selesai dia Ini sudah Tersinkronisasi Dengan akun sebelumnya Sudah ada fotonya langsung Oke Tinggal kita Tambahkan namanya Oke lanjut Inisialisasi Mohon tunggu sebentar Katanya Kita tunggu Bersabar kita Kita klik Jangan pernah saja lagi guys Lalu klik selesai Lalu Masukkan pin Perkesi 2 langkah Anda Pin kayak tadi Yang kalau kita atur Disini saya mengaturnya Jadi saya masukkan pin Oke Sudah selesai Jadi ini tampilan pertamanya Update The best Swipe Jadi ini yang di update Kita close saja ini Oke Jadi ini tampilan awal Dari Whatsapp Plus Tersebut Kita pilih awalnya Oke Tinggal kita Setting Setting saja lagi Cara menyetingnya Di sini kan masih Standar ini semua Sama dengan Whatsappnya Ada di playstore Fitur-fitur unggulnya Ada di sini Di pojok kanan atas Ada titik tiga ini Kita klik ini Di sini kan banyak menu Kalau di Whatsapp biasa Tidak sebenarnya ini Contohnya ini Kita pilih yang privasi status ini Nah Ini sama ya Kita ulangi lagi Misalnya Ini Stellan Atau yang Alex Mods ini Nah ini dia Banyak Fitur yang Sudah dimodifikasinya Kita Coba ganti Temanya dulu Agar kita dapat Mendapatkan fitur Yang canggih-canggih tersebut Fitur yang berbeda Dari Whatsapp Yang ada di playstore Oke kita coba ini Oke play Kita tunggu Sudah mengundul ya Oke Sekarang kita lihat Menunya Privasi lagi amanan Nah di sini Jika teman-teman Tidak ingin terlihat Selalu aktif Dan ingin terlihat Jarang Di Whatsapp Cara aktif Di WA Tinggal kita aktifkan ini Bekukan terakhir Dilihat Jadi seakan-akan Kita aktif Sehari yang lalu Padahal kita aktif terus kan Jadi kalau ini Supaya tidak dianggap Sombong orang Kalau lambat Kita Balas Chattingannya Tiba-tiba ini Lalu Nah ini lagi Ini fitur yang saya bilang tadi Sembunyikan penampilan status Nah ini Jangan beritahu kontak Bahwa Anda telah melihat status mereka Terlihat jelas Jangan beritahu Jadi kalau kita melihat status orang Tidak ketahuan Berarti kita sering ke pohon Jadi tinggal kita aktifkan ini Lalu status anti-hapusan Jika orang yang mengirim pesan Berarti kalau dia menghapusnya Tidak bisa Kalau dia kirim ke kita Maka pesannya akan tetap terlihat Pesan anti-hapus Oke aktif Tampilkan kutubiru Setelah dibalas Nah ini juga Kadang Kalau sudah kita buka Pesan orang akan Sudah terlihat Bahwanya pesan sudah buka Namun kita tidak sempat membalas Jadi orang akan kecewa Supaya orang tidak kecewa Kita aktifkan fitur ini Jadi seakan-akan Walaupun sudah kita buka Namun kita tidak sempat balas Jadi pesan tersebut Seperti belum dibuka Gitulah Contohnya Oke mungkin keamanan lagi Kita bisa pakai fingerprint Terlain sebagainya Jadi itu Di antara fitur-fitur Yang ada di Whatsapp Terus ini Tinggal Sebenarnya banyak lagi Silahkan gali sendiri Nanti silakan install Dan Ya Cara mendownload status Ini caranya Misalnya kita mau download status Seseorang ini Siapa ya Harif ini Misalnya Kita mau download ini Tinggal ini ada Itu Itu Ada Menu download masuk Tidak kita download Dan tersimpan di Galeri Ini Kita lihat di galeri kita ya Kita buktikan Nah ini dia Status Ini status Arif tadi Jadi Memiliki fitur yang Berbeda Jauh berbeda dengan Whatsapp yang ada di Playstore Oke Mungkin demikianlah Video kita Silahkan download Dia hampir sama Dia biru Walaupun biru Bisa juga diganti nanti Ada fitur penggantinya juga Silahkan cari sendiri Ada di sini Di sini Fiturnya Silahkan ganti Warnanya Pengaturan Segala macam Ada situ Oke Silahkan ganti sendiri Jadi Demikianlah video kita Pada kesempatan kali ini ya guys Gimana guys Sangat gampang Bukan Tinggal kita Download Di situs tadi Atau link Yang ada di Deskripsi video Lalu install Lalu praktekkan Tutorial tadi Maka Kita akan Mendapatkan Fitur yang Lebih dari Whatsapp Yang ada di Playstore Mungkin Demikianlah video kita Pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Silahkan subscribe Like Dan jika ada pertanyaan Silahkan tanyakan Di kolom komentar Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Saya akhiri Wabilahi Waltaufiq Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih